Nikah sama bule, sering dibukulin, ditarik ya dikurung di kamar mandi, diusir dari rumah pas musim dingin, malah terakhir pas aniversari pernikahan yang kedua malah ketahuan selingkuh, diselingkuhin sama suami. Oke sebelumnya ya, saya mau menegaskan dulu bahwa kasus semacam KDRT ini tidak bergantung pada dari negara mana, bule atau lokal, tidak bergantung pada hal yang demikian itu, bule, karena bule, atau karena lokal, atau karena negara mana, tapi semua itu bergantung pada individualnya masing-masing, pada sifat dan karakternya masing-masing. Dan di Indo sendiri juga banyak ya kasus-kasus yang KDRT itu ya mungkin saya nggak dengar, tapi kalau yang selingkuh juga banyak dari teman saya sendiri, entah itu yang selingkuh ceweknya, udah suaminya baik, suaminya bertanggung jawab, ngasih nafkah, lahir patin, pada udah punya anak dua, tapi malah ceweknya yang selingkuh, ada yang, ya ada yang cewek cowok sama-sama selingkuh, ketemu, ibaratnya kayak temen kerja gitu, di rumah udah punya slami yang cewek, yang cowok di rumah udah punya istri, anak, tapi ya namanya, apa ya, udah, mungkin udah jalannya juga, yang selingkuh gitu, apa emang udah sifat ya karakternya, jadi kita nggak bisa mengklaim, itu, yang KDRT yang selingkuh itu, dari negara mana, dia bule, dia lokal, itu semuanya kembali lagi ke karakter dan sifat individualnya masing-masing. Halo, selamat pagi semua, pertama-tama, untuk yang mungkin baru gabung, perkenalkan nama saya Ruth, saya berhasil dari Indah Mayu, Jawa Barat, saya tinggal di Swiss baru setahun setengah, ya, ikut suami, dan saya punya anak, bayi, perempuan, berumur delapan bulan setengah, di vlog ini, yang saya buat ini, saya mau sharing tentang kehidupan saya di Swiss, bersama suami saya, bule, dan anak saya, serta saya mau berbagi tips, dan mungkin ada vlog tentang jalan-jalan, Kali ini saya mau ngebahas tentang KDRT dan perselingkuhan dalam perkawinan dengan warga negara asing, ya. Sebenarnya, mau bule ataupun lokal, sama aja ya, kasus KDRT atau kekerasan jalan rumah tangga sama perselingkuhan, itu pasti aja ada, sebab itu bukan tergantung dia bule atau cowok lokal Indonesia, itu tergantung dari sifat, karakter, dan wataknya lelaki itu. Jadi, saya ada lihat di grup ya, saya kebetulan ikut grup kayak komunitas kawinjaan begitu lah ya, ada cerita tentang yang kekerasan yang di Amerika itu, yang gimana di Chicago apa ya, yang suaminya bule, ya, saya sendiri tidak tahu kalau itu ya, cerita yang sebenarnya kayak gimana, saya cuma baca tentang beritanya. Tapi di sini saya mau menceritakan tentang pengalaman, bukan pengalaman saya ya, ini pengalaman lebih dari teman saya cerita tentang kehidupannya dia, tapi di sini saya nggak mau bilang tentang siapa orangnya, tapi saya mau berbagi, sharing, semoga bisa diambil hikmahnya. Di sini saya ada teman, ya banyak teman lah ya, beberapa teman. Kemarin ada cerita dari teman yang ibaratnya, ini mah mending belum nikah ya, belum nikah sama orang bule Eropa, tapi bukan di Eropa main lain lah. Nah, ceritanya saya dapat timbok dari temannya, katanya saya ada kamar kosong nggak, ada di kamar anakku ini, saya kebetulan bikin videonya di kamar anakku ini kan, anakku lagi tidur di depan TV, dari semalam. Terus kan, dia dalam singkatnya, ceritanya gini, ini cewek, ini dari indotemannya temanku ini, dia di, ke Eropa kan, pas ini dapat undangan dari cowoknya itu, ternyata cowoknya itu, udah punya pacar, dan, dan, untungnya ketahuan pas mereka belum menikah gitu kan, pacarnya ternyata orang Eropanya, sama orang anak-anaknya, lagi di liburan, tapi, emang mungkin udah, apa ya, ya, udah, ditunjukkan jalan lah, kalau ibaratnya cowok itu nggak baik, akhirnya ketahuan, kalau cowoknya itu, udah punya pacar di Sononya, di Eropanya, itu, itu baru suatu contoh yang ketahuan sebelum nikah ya, terus ada teman saya, teman saya, teman baik, pokoknya udah kayak adek sendiri lah ya, dia, satu kampung nggak sama saya, dia disini, di Eropa, kurang lebih dua tahun lah ya, terus, di setahun belakangan, dia sering cerita, kalau suaminya itu kasar, mulai kasar, suka ngebentak, marah, nggak jelas, bahkan di depan umum juga suka marahin dia, yang ngatain dia, yang, apa yang, yang kasar banget lah disini, ngatain dia yang kayak, stupid, bitch, kayak gitu, pokoknya kasar banget lah, yang, sering mukul, nyeret dia ke kamar mandi, eh pokoknya, temanku ini kalau cerita, dia sambil nangis-nangis ya, terus, pas kemarin, yang parah itu, pas honeymoon, ke satu pulau di Indonesia, terus ketahuan dia itu, selingkuh gitu, sama banyak cewek di chatnya itu, ya pokoknya chat, nggak bener lah, chat yang, udah ke arah sana, udah chat dewasa, yang nggak bener lah, tau sendirilah, dan, nggak cuma sama satu cewek, itu pasti, ya honeymoon loh, anniversary kedua, dia tau, itu dia tuh, udah kayak, nggak bisa ngomong lagi, udah dia disakitin badannya, disakitin hatinya pula, saya sebagai wanita, gimana ya, saya tuh, kasihan sama temanku itu, jadi, dia tuh, ibaratnya, apa ya, maju kena, mundur kena lah ya, dia nggak mau, eh, kesusahan dia, diketahui oleh keluarganya, di kampung, sementara ibunya dia tuh, baru meninggal ya, berapa bulan lah ya, terus suaminya itu, sekarang semakin menjadilah ya, temanku itu, ya Allah, di pukul sampai biru-biru, di telpon tuh, aku mendengar sendiri, pas dia telpon nangis, suaminya ngomel-ngomel, sepanjang itu telpon, sebelum dia, telpon tercuhat sama aku, tuh suaminya udah ngomelin dia, kan aku whatsappan terus, terus pas dia telpon, suaminya masih terus ngomelin, terus sampai, yang dia, what up lagi itu, masih ngomel aja, itu nggak tau berapa jam, itu dia diomel-omelin terus itu, pokoknya, aku ya Allah, mendengarnya tuh, sampai sakit hati, walaupun itu bukan aku, walaupun itu temen gitu kan, gimana sih ya, kalau saya sendiri tuh, gimana ya, kalau denger wanita, disakitin sama pria gitu, yang diinjak-injak, dihina gitu, saya nggak terima gitu, secara sesama wanita juga, terus ya, gimana sih ya, tapi posisi temen saya tuh, saya tuh mau nolongin, tapi susah juga, orang dia masih, menikah, sama, suaminya itu, walaupun KDRT, sementara dia mau tetap tinggal di Eropa, dia butuh, dia, pertama mungkin dia butuh kerja ya, biar dia bisa misah sama suaminya ini, sebab apa, sebab mertuanya yang cowok juga ini, mertuanya ini yang nggak suka banget sama dia, mau dia cerai sama suaminya, lah, itu ya sepenggal, jadi, buat temen-temen di sana, sebelum menikah, harus, tahu dulu hati-hati ya, harus tahu dulu, maupun itu bule, maupun itu lokal, soalnya itu, nggak menjamin, bule itu, ibaratnya hidupnya bahagia, atau lokal itu hidupnya bahagia ya, soalnya ya, itu tadi, tergantung dari, wataknya si pria itu, dari karakternya si pria itu, dari sifatnya dia, kita perlu mengenal lebih jauh dulu, gitu, lebih jauhnya gimana, bukan lebih jauh yang, lama, nggak nikah, nggak, ya lebih tahu, lebih tahu tuh, lihat dia kayak gimana sifatnya, ya, jangan setahun pertama, bisa aja ibaratnya, kalau bersama kita, dia tuh ngeliatin yang baik-baiknya aja, kan, tapi dia ngumpetin, sifat aslinya dia, kan kita juga kan nggak tahu, mohonnya kenal tuh, yang ibaratnya dari keluarganya juga, jangan asal, ibaratnya, kita nggak tahu, dia gimana, gimana nya, mau aja nikah, gitu, jangan sampai, penjadinya terlanjur, kayak temen saya ini, ya, terus ada juga, temen saya juga di Eropa juga, ya, dia sih udah, lebih tua ya, lebih sepul dari saya, dia nggak sih berjangan, dulunya, dia pernah cerita, dulu sampai di situ, pas 2 tahun, suaminya itu, nggak mau bertanggung jawab, bertanggung jawab mungkin, dalam hal, kehidupan dia di sini ya, nafkahin atau gimana, jadi dia mengubat minta cerai, nah, ini nih, tipsnya, ya, kalau, kita dalam, kondisi yang, ibaratnya kayak, mbakku ini, suaminya orang bule, terus, dia mau cerai, sebelumnya, mendingan, kan, kita, sayang lah, kita sudah dapat, bisa tinggal di Eropa, ya, jangan dulu pulang, kita bisa kerja di sini, kan, proses cerai di sini, itu nggak gampang, ya, harus pisah rumah dulu, pisah dulu, selama setahun, baru cerai, jadi, kita nggak bisa langsung, cerai langsung cerai, gitu, nggak bisa, kalau di sini, harus pisah dulu ya, terus, ya, mbakku ini, mbak, mbakku ini ya, dia, akhirnya, tadinya kan dia mau pulang Indo tuh, akhirnya dapat masukan dari temennya dia, katanya, sayang, gini, 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 jadi dia, ke KBRI, terus ada yang bantu, katanya, udah, katanya masuk dating site, dating site, bayar dia, bayar dating site, buat dating site, akhirnya, dia nemu yang bener-bener, sama yang, suaminya yang sekarang ini, yang suaminya sekarang itu, dia nemu yang bener-bener, akhirnya dia mau tanggung jawab, mau jadi sponsor, dia tinggal di situ, dia cerai sama suaminya, dia sekarang juga kerja, jadi, dia tetap di Eropa sampai sekarang, dia punya pekerjaan, sampai, dia nikah sama suaminya, sekarang-sampai sekarang masih, mungkin dia udah lama di sini, udah, mungkin puluhan tahun lah ya, oke, mungkin gitu aja, tipinya saya buat temen-temen ya, gitu ya, kalau, kita tuh, jangan asal, ibaratnya milih, pasangan tuh, untuk nikah tuh, jangan, asal, iya, karena, iya, emang ya, saya juga ya, kemarin tuh, karena saya usia udah dapet, gitu, temen-temen udah nikah, udah punya anak, saya kapan, jadi, saya, ngejarnya kan pengen nikah, tapi, walaupun kita, ngejar pengen nikah, saya cuma, pesen satu, tahu dulu sifatnya, jangan sampai, terlanjur nikah, apalagi punya anak, ntar anak yang jadi korban, kalau temen saya yang KDRT sama, diselingkuh sama suaminya ini, yang baru dua tahun itu nikah, dia belum punya anak, tapi dia juga susah, ya, semoga saya mah hanya bisa berdoa ya, semoga temen saya ini dapat, jalan keluar yang lebih baik, kalaupun dia, em, masih, jodoh, mereka masih jodoh, mudah-mudahan suaminya ini, diberi, diberi apa ya, diberi, dibukakan hatinya, buat, lebih baik lagi, tidak kasat, tidak selingkuh, ya, saya cuma bisa mendoain, soalnya saya juga, nggak bisa ngebantu, sementara dia kan masih nikah, terus, posisinya juga beda negara, sama, negara saya yang tinggal ini, suami saya, ditinggal di Swiss, jadi, buat temen-temen di luar saya sana, jangan halang, jangan mikir lah, nikah sama bule enak, belum tentu, saman lokal juga, belum tentu, nggak enak, nggak bahagia pasti, semua orang itu, ibaratnya, apa ya, namanya, sama aja, nggak ada yang, ini lebih baik, itu lebih baik, nggak, pokoknya itu tergantung, dari sifat dan karakternya, masing-masing, jadi, itu nggak, nggak tergantung, karena dia bule, karena dia lokal, nggak, so, mungkin, segitu saja dulu, hmm, cerita saya, kali ini, mengenai, ya, nikah sama bule, gitu ya, jadi, nggak semuanya itu, bahagia, nggak semuanya itu, enak, seperti yang kalian lihat-lihat, buat yang belum nikah juga, hati-hati, dan, yang udah nikah, harus saling bisa melengkapi, menerima apa adanya, kekurangan pasangan kita, kekurangan dan kelebihannya, ya, apalagi kalau yang udah punya anak, mikir mau cerai, itu, ibaratnya kita, mikirnya ke anak, gitu kan, oke, udah dulu teman-teman, dan, saya mohon, banget, bantu subscribe-nya, ya, bagi yang suka mengikuti, juga, tolong bantu subscribe-nya, bantu share, dan like-nya, untuk, bisa tetap mengikuti, update-an video-video saya, berikutnya, oke, terima kasih sebelumnya, bye-bye, sampai jumpa lagi, di video berikutnya, saya mau pesan, disini, buat yang, masih single, atau yang mau nikah, atau yang mau, lagi dalam, tahap mencari suami, tolong untuk, bener-bener, mengenal lebih dulu, sifat dan karakter masing-masing, sebelum telanjur, setelah menikah, tahu, ke, ibaratnya sifat yang tidak kita suka, tahu kekurangannya, kejelekannya, jadi, lebih baik, tahu dari sekarang, gitu, kalau pun mau dilanjutkan, jadi, kita harus, lebih tahu gitu, nantinya, kita harus, lebih bisa, saling menerima, kelebihan dan kekurangan masing-masing, oke, itu aja, tips dari saya, selamat menikmati,